Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah baik pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tomakur atau tomat rasa kurman ini sangat bagus sekali untuk ide jualan atau ide usaha rumahan dengan tomat yang mudah tentunya di setiap daerah setiap daerah semuanya ada tomat namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like dan silahkan komentar jika nanti ada yang ditanyakan dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu akan manfaat video ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya kita mendapatkan update terbaru baik ada pun bahan yang harus disiapkan yang pertama disini ada 500 gram tomat mengkal disini tidak terlalu matang juga gula putih sebanyak 400 gram ini kurang lebih gula merah sebanyak 100 gram dan ini kita memakai sedikit soda kue untuk proses pencuciannya nanti dan perendaman oke kita lanjut ke proses dan cara pembuatannya langkah pertama kita akan mengeluarkan biji tomat dulu namun sebelum itu kita tusuk-tusuk dulu kulit tomat tujuannya agar air gulanya bisa menyerap ke dalam daging tomat boleh ditusuk-tusuk pakai tusukan sate atau pakai garpuh ya disini tidak apa-apa selamat menikmati di tusuk-tusuk secara merata supaya air gulanya bisa meresap ke dalam daging tomat sambil kita cuci kita rendam disini dengan baking soda tujuannya supaya dagingnya lebih lengkal dan untuk membersihkan tomat itu lebih fresh dan tomat juga bisa lebih awet kemudian kita belah ya untuk mengeluarkan bijinya dan bijinya pastikan pastikan bijinya semuanya dibuang tujuannya kenapa supaya si tomat nanti manisan tomatnya lebih awet dan tahan lama sehingga tidak basi pastikan sampai bersih kuncinya di proses pengeluaran biji tomat ya kalau bijinya tomatnya bersih maka nanti manisannya akan tahan lama oke kita lanjut ke proses dan cara pembuatan yang lainnya selanjutnya kita siapkan panci ini pancinya panci jelek ya tidak apa-apa ini sudah sering dipakai kemudian kita masukkan 400 gram gula putih masukkan juga gula merah oke sudah dimasukkan kemudian kita masak nah disini sebenarnya tidak terlalu banyak menggunakan air ya hanya sedikit saja untuk membantu proses pencairan gulanya saja jadi jangan terlalu banyak dikasih air karena nanti tomat juga mengeluarkan air nah biarkan dia menjadi karamel ya dan gula larut sekali kita aduk nah ini juga seperti ini ya ini tandanya sudah matang manisannya ini siap untuk dikonsumsi atau jika mau lebih mengawetkan ini namanya tomakura basah karena masih ada sirupnya kemudian kita lakukan penjemuran sahabat jika memang untuk dijual sebaiknya itu dilakukan penjemuran sebanyak 2 hari ini sudah siap disajikan rasanya sangat lembut manis sedikit kenyal dan sangat enak sekali untuk takaran gulanya menurut saya ini sudah sangat fast ya nah ini untuk airnya jangan dibuang ya sahabat karena ini asli air sirup ya jadi asli gula putih dengan gula merah dan sari-sari kandungan dari tomat untuk airnya sehingga airnya pun sangat berguna kita masukkan ke dalam toples baru kita simpan di dalam kulkas tinggal kita buat minuman segar terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan silahkan share terima kasih wassalam